...hingga berlaku pada diri kelarifikasi pada saat masuk remaja seperti dikutang di umumnya bahwa Sinan Abdel adalah guru sebuah wani termasuk Syarif Hidayatullah yang merupakan Satri Amgadenta Surabaya yang setelah lulus memperoleh tugas pengemban agama Islam di Cerobor ...seperti yang sangat terkenal di huraifikasi untuk belajar ilmu agama kepada Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan nama Sinan Gunung Yati dengan wilayah ada awam di Cerobor konon dari Sinan Gunung Yati Ilham, Sinan Derajat mendalami ilmu syaringan Magikat dan Ma'arifat bahkan di Cerobor juga, Rabel Kasim mendapatkan wejengan ilmu sejati bersama Pangeran Maktub, Pangeran Merang, dan Pangeran Ardiyadillah sebuah pangeran ini disebut Pangeran Palakaran karena derajat mereka belum sampai ke tingkat wali lalu sebatas menuju ke tingkat wali kecuali Rabel Kasim yang telah mencapai derajat wali setelah diperkenal disediati oleh Sinan Gunung Yati selama berajat di Cerobor pangeran merangkasi lebih dikenal dengan sebuah Syarif Hidayat dan berlaksudnya derajat Pangeran derajat muncul derajatnya menjadi anggota wewisong meneluhi besawar parawali di Balai Sidang Parawali di konflik Kerapeng, Pakulwati setelah Syarif Siti Jeddah dihukum Pancung Dalam beberapa nasibah, Sinan Raja disini melikahi tiga perempuan setelah menikah dengan kemuni yaitu ketika mereka berdekat di desa derajat beliau menikahi Retnayu Konrosekar Putri Anibati Kendiri Raden Surya Danina Peristiwa Republik terkenalkan terjadi di tahun 1465 sedangkan menurut Kabupaten Cerobor istri pertama Sinan Raja adalah Dewi Sukiya Putri Sinan Gunung Yati pada ruang kisah yang menyebutkan bahwa Sinan Raja pernah menikah dengan Nyai Manteng di Cerobor dan diperniakan empat orang putra dan beliau wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di desa derajat Kecepatan Kepaciran Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Sinan Raja mempunyai lokasi di wilayah pusisi utara Jawa yang dianggap sesuai persediaan oleh tuanya untuk mengembangkan padat Islam alasan dipilihnya lokasi itu juga bisa jadi karena dielahami oleh sebuah fakta bahwa pantai utara Jawa berpakaian tempat Islamisasi yang dilakukan oleh ulapa lainnya pemilihan tempat tinggal tersebut dilakukan dengan memperkenalkan kondisi sosial, politik dan ekonomi pada sabat akhir Majapahit berpakaian tempat tersebut selain menjadi pusat kegiatan ekonomi juga menjadi sentral perkembangan budaya Jawa melalui bidang arsitektur dan kesusahan seteraan perasaan yang sama kota-kondisi utara Jawa juga menjadi pusat kaum intelektual terutama pada periode transisi yaitu abad ke-15 sampai abad ke-16 kebenaran Selatan Raja sebagai tokoh penyambara agama Islam di Belajar diperkirakan sejak tahun 1487 sampai 1522 Masehi hal itu berkepatan dengan kurung waktu ketika Jawa-Jawa sedang mengalami instabilitas politik dan keamanan dampaknya kejahatan dan kriminalitas berbagai daerah berada dalam termasuk kedalaman tanpa kota Jawa sempurna sejarah tradisional berubahkan bahwa di depan rakyat saat itu sangat buruk berubah Tianto juga menyebutkan bahwa kelabuhan Tupan pada saat itu tidak lagi disingkahi oleh kapal-kapal dari negerinya karena alasan keamanan membuat lebih kurma baik bagi keamanan miskin pada tulangnya dakwah yang dilakukan oleh Raden Malsim ataupun Senang Berajak dilakukan atas ketua Senang Ampel yaitu berdakwah berkesisir pantagresi hingga akhirnya menatap kegilaan keamanan untuk menempat diri yang tersebut ada Malsim yang diangkar oleh Senang Bonang menghadap Sultan Demak untuk meminta izin bertempat tinggal di kawasan ini Sultan Demak I tidak hanya mengisinkan uji bertempat tinggal selain kan memberikannya keputusan pemberian tanah pertiga yang ditetapkan 4 tahun kemudian yaitu pada tahun Jawa seribu aparatis telah dan Senang menghadir dikenal sebagai binatwa Islam yang berjual sosial tinggi dan sangat memperhatikan nasib berbagai miskin serta lebih mengutamakan kesediakan sosial masyarakat setelah memberikan perhatian berhubungan terhadap komunisi masyarakat berulang Senang Berajak memberikan kemahaman tentang Islam agarannya lebih menekankan pada empati dan etos kerjaan berupa keperintahuan, pengetahuan, pengetahuan, kemiskinan usaha menciptakan kemampuan, solidaritas sosial, dan kemampuan Senang Berajak memperkenalkan Islam melalui konsep da'wah berhikmah dengan cara-cara bijak dan nampak berpaksa telah menyampaikan ajarannya beliau menemukan 4 cara yaitu pertama, lewat pengajian sejarah langsung di masjid ataupun langgan yaitu dua, melalui penyelenggaraan pendidikan di masjid ketiga, pemberi patwa ataupun kedua telah menyelesaikan suatu permasalahan dan yang keempat, melalui kesenian tradisional Senang Berajak kerap berdakwah lewat tempat pangkul dengan iringan gendik dan terakhir beliau juga menyampaikan adat agama yang melalui ritual adat tradisional sepanjang tidak bercendangan dengan adat Islam dan adat pun pokok adatnya adalah catur menergi ulang dalam keilpon sahari hari, Senang Berajak sangat memperhatikan masyarakatnya beliau telah berjalan mengitari perkampungan kelamalan berikutnya, penduduk rasa aman dan terlindungi dari penguang makhluk ahlus yang sering merajalelah setelah perbukaan hutan selain itu, ketika setelah sholat al-sholat, beliau juga bergering kampung sambil bersikir dan meningatkan penduduk untuk peraksanakan sholat maghrib sudah nerajat juga berkesan sesuatu kepada masyarakat yang diadarinya yaitu pertama, membangun resep teasing sosomor artinya, kita selalu membuat senang hati orang lain yang kedua, droning suko dueling lakros podoro artinya, kita harus tetap diingat dan uspandit dalam suasana rian dan yang ketiga, laksitaning subrotor dan kipto harang kenyo bayaning latang artinya, kita tidak perlu mempercayulikan dengan segala perkulitangan dalam perjalanan bersama kita-kita liru yang keempat, memperlukan ini pancang rian yang artinya, kita harus selalu menekan bila orang langsung yang kelima, heneng-heneng-genung yang artinya, kita akan memperlukan keringinan dalam keadaan diam dan kita akan mencapai cita-cita luhur dalam keadaan hendiri dan yang kelima, mungkin baku, mungkin mana ku dan ku maraudin, misalnya, kita berada dikasih sebelum kita berada dikasih sebelum ketamu itu terus, ke iklil bareng ke mati, ikusi yang berada dikasih alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati